Siang pada hari ini kita akan membahas tentang masalah kaki, kasus-kasus yang sering kita jumpai pada anak maupun pada orang dewasa. Nah, pada anak itu apa saja siang klinik jumpai, seringkali pasien datang ke klinik dengan keluhan kakinya bentuknya X atau kakinya O. Sebelum kita membahas tentang pembahasan kaki X dan kaki O, perlu diketahui juga yang menjadi latar belakang, yang menjadi dasar untuk kita memeriksa maupun memberikan pengobatan adalah tumbuh kembang anak. Nah, ternyata bahwa tumbuh kembang anak itu dimulai pada saat anak masih kira-kira baru lahir dan kemudian mulai belajar berjalan sampai umur satu tahun, ternyata memang bentuk tungkanya itu berbentuk huruf seperti huruf O. Kalau kita bilang di hasilnya kita bilang sebagai bauni atau huruf O. Kemudian dengan bertambahnya umur, ini bisa dilihat sekitar umur satu setengah tahun, lalu kemudian dia mulai lurus kembali, mulai lurus, tetapi kemudian berikutnya justru menjadi berbentuk seperti huruf X. Ini bisa dilihat. Justru dia menjadi miring kembali. Nah, kemudian dia semakin dalam pertumbuhannya sekitar umur enam sampai tujuh tahun, baru kemudian lurus kembali sampai dengan menjadi dewasa. Ini perlu diperhatikan bapak-bapak ibu semua, bahwa pada saat pasien datang, katakanlah di klinik keringkali pasien datang, umurnya baru misalnya umur empat tahun, kemudian mengeluh kakinya X, itu kemungkinan besar adalah dalam kondisi normal sesuai dengan tumbuh kembang seorang anak. Ini, grafik ini hanya untuk memperlihatkan, farus itu adalah berbentuk seperti huruf O, dengan fargus itu lutut yang berbentuk seperti huruf X. Jadi pada saat ini umur seorang anak, dari umur 0 sampai dengan umur 13 tahun, jadi pada saat dia baru lahir sampai umur sekitar 2 tahun, itu cenderung berbentuk O. Ini kelihatan grafiknya, kemudian bertengah-bertengah banyak umur, dia justru berkembang untuk menjadi huruf X, kemudian dia kembali lagi, dan lebih menjadi lurus, cenderung untuk seperti sedikit berbentuk X, kira-kira dengan sudut sekitar 5 derajat, dan itu dianggap normal. Penyebab daripada kelainan lutut, jadi kelainan tungkai yang berbentuk X atau O itu, ini genuvalgum itu berbentuk X, dan genuvalgum berbentuk O, bermacam-macam sebenarnya. Kongengital ini dimaksudkan kelainan yang dari lahir, itu kadang-kadang ada anak yang kurang beruntung, sehingga fibula, fibula itu adalah tulang yang berada di bagian tepi dari tungkai, itu tidak terbentuk dengan baik, jadi sehingga akhirnya kakinya miring ke arah luar, sehingga berbentuk seperti X. Atau justru ada tulang yang di bagian dalam, yang di bagian tungkai bawah yang tidak bertumbuh. Jadi di tungkai kita itu, di tulang paha ada satu tulang besar, sedangkan di bawah tulang paha ada dua tulang, yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah ini kira-kira bentuknya di bagian atas, ini kalau misalnya yang di tibianya tidak terbentuk, dan ini kira-kira di bagian tepinya tidak berbentuk, sehingga dia berbentuk seperti urut X. Bisa juga karena kelainan pertumbuhannya, disebut dengan displasia, jadi osteokondrol displasia ini artinya adalah gangguan pada saat gantungan pertumbuhan dari tulang dan tulang rawannya. Jadi ini bisa menyebabkan, bisa tergantung kondisinya, bisa menyebabkan bentuk X mau bentuk O. Ini kemudian juga ini karena perkembangannya, ya menurutkan perkembangannya yang tidak baik, entah itu karena ototnya dan lain sebagainya. Ada juga yang disebut dengan tibiafara, tibiafara ini adalah kelainan di mana, biasanya karena berat badan, lalu kemudian bagian tengah daripada tutupnya itu sudah berkembang dengan baik, sehingga dia berbentuk seperti urut U. Bisa juga karena trauma, trauma itu karena benduran, ataupun kemudian olahraga yang berdebihan, sehingga mengganggu untuk pertumbuhan dari tulangnya. Juga bisa karena kekurangan vitamin D, riketsia, ataupun juga karena gangguan perkembangan dari tulangnya itu sendiri, ataupun karena infeksi, tergantung infeksinya letaknya di dalam ataupun di luar, serta juga karena darah adang, karena kelainan misalnya autoimun, dan lain pun daging. Sekarang bagaimana pangkalanannya? Yang pertama, kembali lagi bahwa prinsip utamanya kita memastikan bahwa ini sesuai dengan tumbuh kembangnya atau tidak? Apakah ini fisiologis atau tidak? Jadi kalau misalnya dia masih fisiologis, walaupun bentuknya seperti O, kemudian dia berkembangan seperti X, kita masih tidak terlalu khawatir, kita tunggu aja perkembangannya, cukup diobservasi dan diamasi. Tetapi jangan lupa, bahwa yang harus dilingat adalah pada awalnya berbentuk O. Jangan kalau misalnya pada awalnya, misalnya umur 1 tahun, 2 tahun, dia berbentuk X, nah ini justru kan kelainan dari tubuh kembangnya, dan ini harus diperhatikan. Jadi pada umumnya sih, secara umum kita harus memperhatikan kalau misalnya dia tidak simetris, tapi juga harus diperhatikan bentuk sudutnya, atau kalau sudutnya berlebihan juga perlu diperhatikan, atau dia menyebelkan nyeri. Jadi anak tiba-tiba kakinya, dia tidak mau jalan, mau berkakinya kincang pada saat berjalan. Bagaimana penanganannya? Kembali lagi, karena tadi kita telah melihat bahwa penyebabnya juga bermacam-macam, sebetulnya juga penangannya tergantung dari penyebabnya. Kira-kira alat bantu yang bisa dilakukan, yang diberikan seperti ini, di sebelah kanan ini ada insulnya, tentu saja juga insul yang tepat. Jadi betul-betul dilakukan secara custom, sehingga sesuai dengan bentuk seorang anak atau pasien. Jadi tidak bisa sembarangin soal, karena setiap orang, seperti tadi saya katakan bahwa bentuk kakinya unik untuk masing-masing orang.